Halo para bosku, saya Yedija Agung Caksana Mau share sedikit pengalaman menggunakan Redmi 9C di tahun 2021 Smartphone yang rilis pada bulan Agustus 2020 Yang harganya di kisaran 1,5 jutaan Apakah Redmi 9C worth it untuk dibeli di tahun 2021? Simak yuk Mulai dari bodinya Bodi Redmi 9C memiliki berat mencapai 196 gram Dan bagian depannya belum dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Dan bagian belakangnya masih menggunakan material plastik Yang belum dilapisi dengan Corning Gorilla Glass juga Dan Redmi 9C telah menggunakan triple slot SIM tray Menurut saya, desain belakangnya sudah kekinian ya Dengan modul kamera kotak dan clean Dengan adanya fingerprint dan Redmi aja Sekilas seperti Pixel 5 Dan Redmi 9C ini kalau dipegang lama-lama Kerasa pegel Karena bodinya yang bongsor dan cukup berat Jadi ini meskipun plastik Tapi bukan kaleng-kaleng ya Pindah di layarnya Redmi 9C masih menggunakan butterdrop screen Belum pansul Sangat disayangkan sekali ya bosku Dan Redmi 9C masih menggunakan layar IPS LCD Dengan bentang layar 6,53 inch Screen to body ratio 81,1% Dan Redmi 9C memiliki resolusi layar yang masih XD Plus Dengan rasio layar 20 banding 9 Dan yang bikin terkejut adalah Memiliki kecerahan maksimal mencapai 400 nits Yang lumayan terang untuk dipakai di bawah sinar matahari Menurut saya Menurut saya meskipun masih menggunakan layar IPS LCD Dengan resolusi layar XD Plus Sudah cukup oke sih Dan cukup terang Mengingat harganya yang hanya 1,5 jutaan Hanya desain layarnya aja yang kerasa kurang Karena masih menggunakan layar butterdrop screen Belum pansul Redmi 9C yang saya bawa ini berjalan di Android 10 Dengan user interface MIUI 12.0.6 Menurut saya user interface-nya cukup clean dan easy to use Masalah iklan di HP ini gak usah dibahas ya bosku Udah menjadi ciri khas Dan Redmi 9C menggunakan chipset Mediatek Eleo G35 Dengan fabrikasi 12nm Dengan GPU PowerVR GE8320 Untuk masalah performanya sendiri Apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja Masih aman dan lancar lah Tapi untuk pemakaian gaming bisa Cuman jangan berharap lebih aja sih Redmi 9C yang saya bawa ini varian RAM 4GB Dengan internal 64GB Menurut saya varian yang paling pas Tetapi apabila internal 64GB dirasa kurang Maka bisa menambahkan microSD Tanpa mengorbankan salah satu slot SIM card Karena Redmi 9C telah menggunakan triple slot SIM tray Pindah di kamera Kamera belakang Redmi 9C menggunakan 3 lensa Lensa pertama sebagai lensa wide Memiliki resolusi sebesar 13MP Dengan aperture 2.2 Dan terdapat PDAF Dan lensa kedua sebagai lensa makro Memiliki resolusi sebesar 2MP dengan aperture 2.4 Dan lensa ketiga sebagai Deep Sensor Memiliki resolusi sebesar 2MP dengan aperture 2.4 Untuk perekaman videonya sendiri Redmi 9C hanya support resolusi Full HD 30fps Dan lensa makronya juga dapat merekam video mencapai resolusi HD 30fps Pindah di kamera depan Kamera depan Redmi 9C beresolusi sebesar 5MP dengan aperture 2.2 Dan memiliki fitur telapak rana yang berfungsi untuk mengambil gambar Dengan cara melambaikan telapak tangan di depan layar Dan Redmi 9C support perekaman video mencapai Full HD 30fps Terima kasih telah menonton! 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 Ini merekam video menggunakan Redmi 9C di resolusi Full HD 30fps Terima kasih telah menonton! kamera depan menggunakan Redmi 9C di resolusi Full HD 30fps kira-kira hasilnya seperti ini, patah, layak dibeli di tahun 2021 kalian bisa nilai segera jadi, saya akan melakukan bahwa ini bagaimana cara mencari cara mencari untuk membuat bahwa ini untuk kembali ke dalam bahwa ini dan juga bagaimana cara mencari untuk membuat bahwa ini agar berbicara dan saya akan mengambilkan bahwa ini Pindah di speakernya, Redmi 9C masih menggunakan mono speaker, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5mm. Dan untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya biasa aja dan cenderung treble, kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Redmi 9C memiliki pengamanan kunci berupa fingerprint, yang penempatannya pas di bagian bodi belakang, yang letaknya pas banget di jari saya. Dan untuk kecepatan fingerprintnya sendiri, cepat dan responsif. Selain itu, Redmi 9C memiliki face unlock, dan untuk kecepatan bajanya sendiri, lumayan cepat dan cukup akurat. Pindah di baterainya, kapasitas baterai Redmi 9C sebesar 5000 mAh, kapasitas baterai yang besar dan cocok untuk kalian yang banyak aktivitas di luar ruangan. Dan sayangnya, masih menggunakan micro USB, belum USB Type-C, sehingga belum support fast charging. Tapi yaudah lah ya, mengingat harganya yang murah. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, bisa dipakai seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, akan mendapatkan screen on time kurang lebih 6 jam. Terima kasih telah menonton! Dan Instagram aja, maka Redmi 9C layak dibeli di tahun 2021. Tetapi, apabila kalian mencari chipset gaming, desain layar punch hole, USB Type-C, kualitas speaker yang lumayan bagus, IR Blaster sebagai remote, maka Redmi 9C tidak layak dibeli. Dan kalian bisa mencari opsi yang lain, yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Itu saja kesimpulan dari saya, apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.